Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial nah teman-teman di sini mungkin saya mau share aja ya ini ada temen kita jadi ada masalah ketika coba untuk cash dari fitur game ini ya dari fitur game seluler nah ini temen-temen ya ini game seluler ini dari fitur game seluler ini tidak bisa muncul untuk tampilan gambarnya nah disini saya pinjam akunnya saya coba tes di device saya apakah bisa atau tidak karena dari apa keterangan teman saya ini semuanya sudah terinstall termasuk di sini yang namanya bonjour teman-teman ya bisa disimak di sini nih ini saya sudah apa ya sudah install full lah di sini teman-teman ya terkait aplikasinya nah ini bonjour di sini sudah saya install ya jadi di laptop saya ini sudah cukup lengkap lah teman-teman ya seperti itu untuk syarat-syarat supaya bisa live streaming menggunakan tiktok lab studio dikombinasikan dengan game seluler yang ada di sini ya di aplikasi tiktoknya nah di sini kita akan coba tes yang pertama di sini teman-teman untuk di bagian topik ini sebenarnya boleh di setting atau tidak karena nanti yang akan kita pakai itu adalah yang ada di sini di bagian studionya Oke di sini kita fokus dulu di bagian studio ya saya ambil fokus dulu teman-teman kita coba zoom sedikit ya ini teman-teman ya kita coba atur fokusnya nah di dalam aplikasi tiktok studio ini teman-teman bisa dicek ini ada case sudah muncul ya ini case ini sudah muncul kalau bisa ini kita delete dulu aja kita ulangi delete seperti ini teman-teman ya oke nah kemudian di sini kita add lagi kalau misalkan masih gagal add lagi kemudian masukkan case ya nah ini case Android masukkan seperti ini nah oke teman-teman bisa lihat di sini ya nah di sini ya di sini teman-teman teman-teman bisa lihat ini sudah keluar nih ada address ada add source Oke nah di sini teman-teman bisa lihat nih atau continue tap add button and go to tiktok mobile aplikasi LabCast Oke ya Nah jadi teman-teman di sini ini kan sudah masuk nih di tiktok ya di tiktok sudah masuk karena di sini kita langsung saja proses pemeran kalau disini namanya pemeran teman-teman ya di sini namanya pemeran nih kita di klik aja pasang nah dia mencari dia ini mencari kemudian langsung balik lagi ke dalam tiktok ya kita cari di sini add add source nah add source kita tunggu aja di sini teman-teman Nah di sini kalau sudah seperti ini tuh di apa namanya di live studio nih ketuk untuk menghubungkan nah dia ketika nanti kita pilih di sini tuh ya di studio tiktok dia itu akan muncul seperti ini kan nah otomatis di dalam smartphone dia itu akan ada notifikasi seperti ini nah ketuk untuk menghubungkan kita klik aja hubungkan seperti ini oke nah disini ada keterangan jadi semua di tampilan layar ini akan di share nah ini jadi akan di case nanti ke si tiktok live studio teman-teman seperti itu ya langsung aja disini mulai sekarang nah di unit saya di laptop saya dan juga di smartphone ini bisa teman-teman ini bisa ya tuh ini bisa jadi kemungkinan disini kemungkinan device teman-teman ini yang enggak support ya tuh ini sudah ke case nih si HP si HP saya ini udah ke case tuh lihat tercoba ya sini tuh udah bisa masuk nih udah bisa masuk sudah bisa kita lihat eh tiktok disana sudah ter apa namanya sudah terkes kesana jadi di saya bisa jadi gambar bisa keluhan teman saya disini gambarnya enggak muncul tapi suaranya muncul begitu teman-teman oke suaranya muncul nah seperti ini ya jadi udah bisa disini teman-teman ya tuh ini saya juga lagi coba nih tuh itu bisa kesana juga bisa tuh masuk ya nah yang pasti yang paling utama ya yang paling utama itu sebenernya teman-teman ya sebenernya itu ini si bonjournya si aplikasi eh pihak ketiga atau aplikasi bantuan untuk supaya bisa di case dan yang pasti juga teman-teman disini harus satu jaringan dengan Wi-Fi jangan beda jaringan itu susah nanti teman-teman harus satu jaringan itu baru bisa gitu ya jadi ini clear di device atau di unit saya di HP saya dan di laptop saya ini bisa oke nah kemungkinan kemungkinan nih di teman saya di laptopnya enggak support gitu tapi harusnya sih support sih support harusnya gitu kan yang pasti itu si bonjour ini nih ya si aplikasi bonjour ini itu harus di install yang bener ya itu aja sih Oke jadi itu mungkin teman-teman ini sharing aja ya Nah biasanya kalau udah sharing atau sudah menyiarkan ini di dalam HP nya tuh ter checklist seperti ini Oke jadi nanti teman-teman langsung aja hapus dulu sama seperti yang tadi saya sudah lakukan atau dikoneksikan ulang Oke itu aja ya mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke